Dan aku terlalu menyenangkan jalan-jalanmu dan mendengar itu Jackass Bray. Tangga Aldila Jelita dan Indra Bekti sedang berada di ujung tanduk. Pasalnya, keduanya memutuskan untuk memilih bercerai. Hari ini, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin tanggal 13 Maret tahun 2023 menjadwalkan agenda sidang perdana perceraian kedua pasangan suami istri tersebut. Dalam pantauan intip seleb, Aldila Jelita menyambangi Pengadilan Agama, Pak, Jakarta Selatan. Tak sendiri, ia ditemani oleh kuasa hukumnya, Milano Lubis, sementara Indra Bekti tidak hadir. Ibu tiga anak tersebut mengaku gugup menjalani sidang cerai perdana. Lantas ia pun berharap agar semuanya berjalan dengan lancar. Melansir dari unggahan akun Instagram Mimin, Julid pada Senin, tanggal 13 Maret tahun 2023. Doain aja, ini juga deg-degan ujar Aldila Jelita. Namanya juga baru pertama kali. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Yang terbaik aja, sambung Aldila Jelita. Rupanya saat Aldila Jelita menghadiri proses perceraiannya bersama Indra Bekti. Dirinya kini tengah berulang tahun namun sayangnya, dalam hari lahir dan berbahagianya itu Aldila Jelita menuturkan perasaan yang sangat campur aduk. Indah rasanya, ungkap Aldila Jelita. Ya sedilah, intinya rasanya, gak enak, sambung Aldila Jelita. Dalam keterangan tambahannya, sebelumnya ia dan Indra Bekti bertemu di salah satu tempat. Hal tersebut diketahui dari story Instagramnya. Kemarin juga habis ketemu sama Mas Indra. Tapi yaudah semuanya habis itu kita jalani, kata Aldila Jelita. Dari kemarin dia juga sudah ingat, ulang tahun Aldila Jelita, kita bercanda-canda aja, tambahnya. Sekedar informasi, Indra Bekti dan Aldila Jelita menikah pada tanggal 10 Oktober tahun 2010. Dari hasil pernikahannya mereka dikaruniai tiga orang anak yang diberi nama Davania Sahira Indra Bekti dan Annabel Eleanor dan Kenwat Attar Indra Bekti. Namun putranya tersebut telah meninggal dunia. Kini rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita sedang berada di ambang kehancuran meski sebelumnya. Indra Bekti pernah menuturkan ingin rujuk kembali bersama Aldila Jelita. Sayangnya hal tersebut tak membuat akhirnya. Sang istri membuat lulu dengan bujukan yang diusahakan oleh Indra Bekti agar rumah tangganya tak mengalami kehancuran. Indra Bekti kini tak ingin memikirkan hal yang membuat dirinya terlalu berat lantaran Indra Bekti ingin berfokus dengan kesehatannya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!